Intro Kalau tidak salah catat saya dengan pekan-pekan dulu pernah menyusun dengan Bapak Sobat Toyo, dengan Pak Ejar gitu kan menyusun katalog tempat bunyi Indonesia kalau melihat dari sesar-sesar yang ada di pulau jauh ternyata sesar cimandiri itu sesar yang paling aktif paling sering terjadi gempa bunyi kalau kami lihat seperti itu, sebetulnya sesar cimandiri itu sesar yang efektif sesar yang artinya gini, agak boros gitu jadi manakala energi dari lempeng samudera Australia yang mendesak pulau jawa dan selatan utara itu terkumpul dan terlepas, kumpul dan terlepas efisiensinya sangat tinggi sebenarnya maka cimandiri itu tercatat ya kan, sering terjadi gempa dibanding sesar-sesar lain yang ada di Jawa seperti sesar muria, seperti sesar lembab, seperti sesar baribis ini kelihatannya yang paling sering ya catatan sesar cimandiri ini ya sering sekali bergerak dibanding sesar-sesar lainnya tidak ada yang bisa mengetahui kapan tempat-tempat sosial ini akan berhenti jadi sesar itu menimbulkan gempa yang pertama itu adalah sesar yang telah terganggu keseimbangannya sekarang ini, sesar ini sedang mencari keseimbangan baru maka perlu energi untuk mencari keseimbangan baru tersebut nah energi yang kita dapat rasakan adalah gempa-gempa susulan kita tidak tahu kapan akan berhenti tetapi kita paling tidak mempunyai gambaran mana kala gempa-gempa susulan tersebut menurun dari segi jumlah maupun energi misalnya biasanya 20, sekarang menjadi 10, kemudian menjadi 5 gempanya tadinya sering terasa, sekarang sudah tidak terasa hanya tercatat oleh rekan-rekan dari DMKG itu ya yang ada gempanya tapi tidak terasa jadi berakhirnya kapan adalah tanda-tandanya mana kala gempa tersebut sudah melalui menurun jumlah maupun energinya seperti hujan, kalau ditanya kita saat terjadi hujan lebat kapan akan berhenti ya nanti saat hujannya sudah mulai intensitasnya mulai berkurang terus menurun-menurunlah kemungkinan akan berhenti kemungkinan akan berhenti sama kalau sudah menurun jumlahnya, menurun energinya maka kemungkinan gempa-gempa susulan tersebut akan berhenti apakah rekan lebih besar? biasanya gempa-gempa susulan ini akan lebih kecil daripada gempa-gempa utamanya nah tunggulah sampai jumlah dan kekuatan gempa itu menurun maka tanda-tanda gempa susulan akan berhenti itu yang bisa patahkan siapapun tidak akan bisa meramakan kapan gempa susulan akan berakhir memang ada beberapa gunung api jika ada gempa bumi cukup besar dekatnya itu bisa meningkat kegiatannya tetapi tidak selalu begitu bergantung gunung apinya gitu loh ya kan bergantung gunung apinya kalau gunung apinya memang sudah mendekati kritis maka pelepasan energi dari sesar di sekitar gunung api tersebut akan meningkat terus kemudian terjadi letusan tapi tidak selalu begitu bergantung gunung apinya contohnya gempa yang makhluk-maktunya terbesar di dunia ya gempa bumi Aceh tahun 2004 gunung ada yang di Aceh gak ada yang meniput gunung di Sumatera Barat tenang-tenang saja jadi tidak harus selalu demikian gitu ya kan gunung salak dan gunung bedi itu gunung api yang yang tenang lah belum pernah ada kritis kegempaan di akhir-akhir ini nah dengan penelian bila terjadi gempa seperti Cimanti kecil kemungkinan bahkan dapat dikesampingkan bisa disusul letusan gunung gede maupun gunung salak gitu kan terus kemudian sesar bergirang ya sesar ya bergirang ya entah itu kecil-kecil hanya boleh direkam atau bisa direkam oleh BNKG tapi direkam apa dirasakan tidak dirasakan oleh masyarakat iya-iya saja namanya juga sesar aktif kalau tidak pernah bergirang namanya bukan sesar aktif sesar mati itu ya kan jadi tolonglah Indonesia itu negara yang paling banyak gempa bumi saya tunjukkan dari tahun 2000 sampai 2011 ada 12 gempa bumi di dunia yang korbannya lebih dari sering itu 4 ada di Indonesia 2004 di Aceh 2005 di Nias 2006 di Jogja 2009 di Padang dan sebagainya kemarin di Sumatera Barat Kalimantan Sulawesi Barat kemudian di NTV ya kan dan ini adalah pelajaran bagi kita untuk masa lalu ya kan tentang kejadian umpah kemudian ke depan kita harus waspada dan menyiapkan diri seperti di Jepang misalnya anak-anak kecil pakai helm bersekolah dan sebagainya agar supaya kalau ada yang terjadi gempa paling tidak terlindungi kepalanya ya kan dan sebagainya terus kemudian membangun bangunan yang tahan gempa atau gempa tidak membunuh yang membunuh adalah infrastruktur yang menimpa yang tempat tinggal di situ gitu loh jadi bangunan-bangunan vital strategis yang mengumpulkan banyak kondisi seperti tempat ibadah mall dan sebagainya itu jadi bangunan-bangunan tahan terhadap pojangan kembang bumi yang pernah ada di sekitarnya gitu hanya itu memang dengan adanya gadget telepon cerda sekarang ya kan kita secara positif bisa menerima kabar dengan mudah dengan cepatan patra kalang ruang dan waktu tetapi juga kita sudah di news media sudah lah ya kan ikuti apa itu adalah institusi resmi yang memantul dari detik ke detik dari jam sampai bulan sampai tahun dan selama ya kan ikuti apa yang disampaikan oleh rekan-rekan dari PMKG pasti kita terhindar dari huang ya kan huang memang disengaja membuat masyarakat panik jangan dibodoh-bodohin orang pembuat huang ikutilah masalah gempa ikuti PMKG itu yang paling benar kalau melihat dari sesar-sesar yang ada di pulau jauh ternyata sesar cimandiri itu sesar yang paling aktif paling sering terjadi gempa bumi kalau kami lihat seperti itu sebetulnya sesar cimandiri ini sesar yang efektif ya kan sesar yang artinya yang gini agak boros gitu kan jadi manakala apa energi dari lempeng samudera Australia yang mendesak pulau jawa dari selatan utara itu terkumpul kamu terlepas kumpul terlepas ya kan efisiensinya sangat tinggi maka cimandiri itu tercatat ya kan sering terjadi gempa dibanding sesar-sesar lain yang ada di jawa selamat menikmati